Hai guys, di depan kamu ada Melisa Nah sekarang aku mau unboxing salah satu TWS terbaru dari Nakamichi Untuk harganya sendiri, kamu bisa langsung lihat aja di link yang udah aku taruh di kolom deskripsi video di bawah ini So ya, langsung kepoin aja di sana Jadi kali ini aku mau lihat dulu nih, kira-kira di dalam boxnya ada apa aja, fitur apa aja yang dibawa sama si Nakamichi dengan tipe TW 5 Plus ini TW 5 Plus Oke, so ini di depannya sendiri, kamu bisa lihat ya Dia itu warnanya hitam, disini varian yang hitam yang akan aku unboxing kali ini Ini aku udah sesuaiin ya sama outfit aku Pokoknya aku selalu sesuaiin outfit aku sama apa yang mau aku unboxing guys So disini, di depannya juga ada tulisan dia itu udah mendukung, udah support wireless charging Kemudian juga bisa mendukung voice assistant juga Untuk daya tahannya bisa up to 24 jam untuk play time-nya Kemudian katanya sih dia ini juga punya kualitas yang superior Dan dua kali lebih bagus untuk kualitas saat berbicaranya Jadi ini tuh lebih kepada kalau misalnya kita terima telepon gitu ya, suaranya harusnya dihasilkan lebih bagus Terus oke, nanti kita lihat aja, nanti akan aku tes juga So ya, di bagian depannya juga ada tulisan lagi Ini high quality sound Terus udah disupport juga sama passive noise cancellation-nya So ya, kita lihat sekarang di sisi box bagian kirinya nih guys Jadi TWS ini tuh udah auto-fairing Kemudian juga ada touch sensor control dan built-in dual microphone Terus untuk nge-charge selama 10 menit Ternyata dia itu udah terisi, bisa terisi dan tahan hingga sampai 60 jam 60 jam? 60 menit guys Sorry Nah, terus next-nya lagi disini untuk baterainya sendiri Baterai kapasitnya sendiri itu di 400 mAh Terus dia itu bisa nge-charge earphonenya itu sampai 3 kali Oke, di bagian bawahnya dia udah disupport sama Bluetooth 5.0 Oke, dan kita lihat di sisi bagian kanannya nih sekarang Ya, disini ditulis kalau dia itu untuk ngomong Berarti alias untuk telepon itu bisa up to 6 jam Kemudian untuk dengerin musik bisa up to 6 jam juga Untuk standby time itu sampai 90 jam Kemudian untuk nge-charge-nya sendiri kurang lebih itu butuh waktu 1 jam Dan untuk wireless range-nya alias jarak wireless-nya gitu Antara si TWS ini sama device kita itu sampai 10 meter Dan coba kita lihat di sisi bagian belakangnya Di sisi bagian belakangnya ini dijelasin lagi ya Ini spesifikasi mengenai charging case-nya dan berbagai macam Ini bisa kamu lihat sendiri aja Oke, sekarang langsung aja nih aku buka Tuh, jadi di dalam box-nya sendiri ini tuh langsung ada unitnya ya guys Tuh, as you can see disini ada charging case-nya yang bentuknya sendiri tuh seperti ini Kemudian disini ada earphone-nya Terus ini kita intip lagi di dalamnya Ternyata disini kita dapet bonus Bonus ear tips ya Bonus ear tips-nya sendiri ini tuh ada 2 pasang lagi Oke, mantap Terus disini ada untuk charging cable Charging cable-nya dia USB biasa ya Micro USB, tuh Terus di dalamnya juga lengkap Disini ada buku manualnya Sip Kalau dilihat-lihat ini charging case-nya juga cukup unik ya guys Dia itu kalau dibuka Tuh, kayak buat alat make up Buat kayak ngaca gitu ya nggak sih Tapi ini warnanya hitam sayangnya Jadi ini tuh lebih ke manly gitu lah Bisa buat cowok-cewek yang pake pokoknya Dan di bagian atasnya sendiri Kalau kita perhatiin nih Sisi bagian luarnya itu punya tekstur yang licin Karena dia itu untuk material finishing-nya sendiri Ini glossy Kemudian di bagian atasnya ada tulisan nakamichi-nya Dan disini untuk sudut-sudutnya terlihat membulat ya Terus kalau kita lihat di sisi bagian belakangnya Disini tuh ditulisin lagi Dijelasin kalau kapasitas dari charging case-nya itu 400 mAh Kemudian juga dijelasin daya input dan daya outputnya juga Nah, kalau kita intip lagi nih Di sisi bagian kanan charging case-nya ini Terdapat port untuk nge-charge-nya nih Micro USB port-nya Oke Terus kalau kita buka Ya as you can see Disini peletakannya sendiri akan seperti ini nih guys Habisnya dengan charging case yang bentuknya seperti ini Lebih ngebudahin ya biar kita tuh nggak kebalik untuk ngambil si TWS-nya Soalnya kan kadang tuh kita suka kebalikan antara kiri sama kanan Karena mirip-mirip Tapi ternyata kalau ini enggak Karena bener-bener sesuai nih Jadi kalau misalnya kita ambil yang kanan Dia akan sesuai untuk telinga kanan kita Dan yang sebelah kiri juga sama Ngomongin soal earphone-nya nih Hah, menurut aku dia bentuknya sedikit lebih panjang dari TWS-TWS biasanya Di sini ada tulisan Nakamichi di sisi bagian atasnya Langsung kelihatan Kemudian untuk finishing-nya sendiri juga ini tuh glossy ya Nah, untuk feel-nya sendiri pas dipakai di telinga tuh cukup nyaman ya Karena dia sendiri nggak jatuh-jatuh Tapi ada satu hal yang mau aku ingetin ke kalian Mungkin kalian bisa sesuaiin aja ukuran ear tips-nya Biar sesuai sama ukuran telinga kalian Karena kadang kalau misalnya kita pakai yang sesuai dengan ukurannya ini Suka jatuh-jatuh kan Misalnya kalau telinga kamu lebih besar atau telinga kamu lebih kecil Jadi ini tinggal disesuaiin aja So, buat aku sendiri ini normal size-nya sendiri sesuai sama telinga aku Jadi nggak jatuh-jatuh juga dan cukup nyaman pas aku pakai seperti ini Dan karena dia sendiri bentuknya memanjang kayak gini Jadi cukup mudah juga pas aku mau tarik seperti ini Ataupun pas aku mau pakai ke telinga aku Tuh Ternyata aku baru sadar kalau dia ini ternyata udah dilengkapin sama magnet juga Tuh Jadi antara TWS kiri sama TWS kanannya Itu bisa saling melengkapi Maunya deket-deketan Nggak mau dijauhin nih Tuh As you can see Tuh Cari untuk pairingnya sendiri cukup simple Jadi kamu tinggal keluarin aja TWS-nya dari charging case-nya Dan dia disini langsung akan kelihatan untuk device-nya yang ingin di-pair Dan langsung di-pair aja dan dia juga akan automatically connect untuk next time-nya ketika kita tuh udah ngedaftarin dia sebelumnya Nah tadi tuh aku udah coba beberapa genre lagu Mulai dari yang sedih-sedih gitu ya Mellow-mellow sampai yang kayak metal juga Itu aku udah rasain Dan untuk bass-nya sendiri juga cukup kerasa Surprisingly Emang cukup Kerasa soundstage-nya juga cukup megah Dan karena dia itu udah punya fitur yang namanya passive noise cancellation Jadi rasanya tuh bener-bener kedap ya Kayak kamu tuh bener-bener ada di satu ruangan sendiri Dan ya Kamu bisa dengerin lagu itu dengan bener-bener fokus gitu Kayaknya cukup sampai sini dulu aja ya Untuk unboxing sekaligus review singkat dari si Nakamichi TW5 Plus ini Salah satu TWX terbaru dari Nakamichi Dan untuk kamu yang penasaran dan pengen beli Kamu bisa langsung masuk aja ke link Tokopedia yang udah aku taruh di kolom deskripsi video di bawah ini Dan kamu jangan sampai ketinggalan Soalnya pendahulunya sendiri yang tipenya adalah Nakamichi TW3X ini tuh langsung sold out dalam waktu di bawah satu bulan ya Pokoknya aku tuh juga masih ada nih beberapa unit yang akan aku giveaway-in So buat kalian yang pengen dapetin giveaway-nya Itu kamu langsung aja ke Instagram aku Stay tune aja di Instagram aku Oke Akan ada dua unit untuk yang TW3X ini Dan buat kamu yang penasaran dan pengen dapetin yang terbaru Ya pokoknya langsung aja lah ya ke link Tokopedia-nya Karena mereka tuh lagi ada discount Kalau nggak salah tuh hampir setengah harga gitu Dan lumayan banget bisa kamu dapetin segera juga So cukup sampai sini dulu untuk video kali ini Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye